Oke, selamat siang ya kepada semua viewer di channel Edukasi Bonek Surabaya. Kembali bertemu dengan saya, Sonic Clement. Seperti biasa di awal pekan, di hari Senin, kita akan memberikan review maupun analisa-analisa secara mingguan atau kita kemas dalam weekly outlook. Tentunya kita memberikan support kepada rekan-rekan semua di manapun Anda berada, bagi yang mengikuti channel ini ataupun yang baru join. Ini tentunya kita memberikan support kepada rekan-rekan semua di manapun Anda berada, sobat-sobat trader yang mungkin lagi belajar ataupun masih tetap mengikuti tetap semangat mencari kesuksesan di dalam trading. Kita memberikan beberapa acara-acara yang memberi support kepada rekan-rekan semua. Seperti Morning Market Watch yang kita berikan setiap hari, pukul 10 pagi, memberikan analisa pergerakan market setiap hari. Kemudian kita juga memberikan analisa-analisa mingguan dalam sepekan ke depan. Ini bagaimana berita-berita yang akan berpengaruh, yang akan harus kita paspadai, dan bagaimana pergerakan market secara mingguan. Ini juga tidak kalah penting ya, terutama bagi yang bertransaksi dengan gaya swing trading. Oke, kita akan mulai di mata uang dulu ya. Ini di mata uang euro ya, untuk Eropa. Oke, dalam pergerakan dalam mingguan, ini kita lihat, kita setting dulu dengan time frame weekly. Ini kita lihat di sini pergerakan masih dalam tren penurunan ya, dalam mingguan ya. Tetapi diwaspadai dari stokastik oskalator, ini juga mulai ada koreksi kenaikannya ya. Ini yang juga harus diwaspadai ya, pergerakan market di minggu ini. Oke, kita lihat berita-berita apa yang mempengaruhi ya, pergerakan dalam minggu ini. Yang pertama adalah di mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat, diperkirakan akan berpeluang bergerak turun ya. Ini sesuai dengan teknikalnya juga ya, dari moving average 20, ini juga mengindikasikan pergerakan, adanya pergerakan penurunan ya, dan jangka pendek. Serta ketidakpastian krisis ya, yang ada di Ukraina. Ini juga masih membani atau menjadi penggerak ya, pergerakan market untuk dolar Amerika Serikat, terutama untuk mata uang euro di kawasan Eropa ya. Pekan ini fokus pasal akan tertuju kepada sejumlah data ekonomi dari Jerman dan Suna Euro ya, yang dapat menjadi katalis penggerak untuk mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat ya. Jadi secara umum pergerakan, ini dipengaruhi oleh masih berita tentang sengketa antara Rusia dan Ukraina ya, ini menjadi penggerak secara mingguan ya. Kemudian ditambah lagi yang kedua adalah berita-berita rilis ekonomi ya, yang tentunya harus diwaspadai. Seperti dari berita dari Jerman ya, yang cukup mendominasi di pergerakan minggu ini ya, seperti di hari Selasa pukul 13.00 ya, ini ada dari Jerman. Kemudian di hari Rabu pukul 13.00 ya, ini jam 1 siang ya, ini kembali melaporkan laporan retail sales ya, dari Jerman. Kemudian di hari Rabu pukul 19.00 ya, ini malam hari ya, ini ada laporan dari Jerman untuk CPI ya. Kemudian selanjutnya di hari Kamis, ini dirilis siang ya, 14.00 lebih 55 waktu Indonesia Barat ya, yang memberikan employment change ya. Kemudian dari Suna Euro, ini juga akan memberikan laporan employment rate ya, ya di hari Kamis ya, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian di hari Jumat, kembali Jerman memberikan laporan untuk final manufaktur PMI di pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Suna Euro di hari Jumat, dua berita yang akan dirilis, yaitu manufaktur PMI dan CPI slash estimate ya, di pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan 16.00 waktu Indonesia Barat ya. Demikian berita-berita untuk ekonomi dalam sepekan ke depan ya. Kemudian untuk resisten dan support di area mingguan untuk matawang euro terhadap dolar Amerika Serikat, diperkirakan akan untuk resisten tertingginya di 1.12.00 untuk mendekati harga dari smoothing average 20.00 ini. Yang kita tahu di sini menjadi fungsi sebagai leveler system ya, untuk weekly. Dan kemudian untuk level support, ada di 1.08.00 ya. Di sini kita lihat pergerakan ring shredding dalam minggu ini ya, untuk matawang euro terhadap dolar Amerika Serikat. Kemudian dilanjut kepada matawang post-reling terhadap dolar Amerika Serikat ya, bagaimana pergerakan dalam minggu ini. Dari segi teknikal ini juga formasi mirip dengan matawang euro ya, ini masih dalam tren penurunan ya. Tetapi juga kita waspadai juga skopasti konskulator ini adanya koreksi kenaikannya. Nah ini harus kita perhatikan ya, untuk dua teknikal ini ya, dalam minggu ini. Kita lihat di sini pergerakan bagaimana berita-berita yang mempengaruhi pergerakan matawang post-reling terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan untuk matawang post-reling minggu ini ya, diperkirakan akan berpeluang bergerak turun ya, jangka pendek. Di pekan ini ya, dibalik outlook penguatan dolar Amerika Serikat ya, dan sentimen hidal hasil berisiko ya, karena krisis di Ukraina. Pekan ini fokus pasar akan tertuju dalam pertumbuhan ekonomi Inggris ya, yang dirilis di hari Kamis ya. Ada pun berita-berita data ekonomi Inggris dan penggerak pekan ini ya, yaitu adalah dimulai di hari Selasa ya, di pukul 13.00 ya, ada National Wipe API ya. Kemudian di hari Selasa juga, di pukul 15.30, ada dua berita ya, ini market approval ya, dan kemudian net landing itu individu ya. Ini dirilis bersamaan di pukul 15.30 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian di hari Kamis, ada dua berita yang dirilis juga bersamaan di pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, melaporkan laporan untuk Karanakon dan final GDP ya. Kemudian di akhir pekan ditutup dengan hari Jumat, pukul 15.30 dengan laporan final mando faktor PMA ya. Demikian untuk rilis berita untuk matawang posterling Inggris ya. Kemudian untuk level resistance support dalam pekan ini ya, ini juga kita lihat untuk level resistance paling atas di 1.3400 ya. Kemudian untuk level support ada di 1.3000 ya. Di sini kita lihat pergerakan market untuk matawang posterling dalam minggu ini ya. Dan kita lihat juga ini formasinya mirip dengan matawang euro terhadap dolar Amerika Serikat. Level resistance ini juga ada di garis exponential moving average ya. Ini juga menjadi level resistance ya. Kemudian kita lanjut di matawang dolar yen Jepang ya. Ini apa yang menjadi penggerak dalam minggu ini ya. Kita lihat pergerakannya dalam 3 minggu terakhir ya. Ini tempat terjadi kenaikan yang cukup tinggi ya. Dalam time frame mingguannya, weekly ya. Untuk dolar yen Jepang. Dan kemudian dari stokasti konsolator ini juga sudah over ya. Di level 96% dan 91%. Tinggal terjadi cross ya. Ini yang semoga bisa dimanfaatkan ya untuk counter trend atau koreksinya ya. Oke kita lihat di sini dalam minggu ini ya. Pergerakan untuk dolar yen Jepang berpeluang masih bergerak naik dalam jangka pendek ya. Di tengah outlook penguatan dolar Amerika Serikat dan sikap yang masih dovis ya. Dari Bank of Japan ya. Namun kenaikan dapat terbatas jika pasar masih mencari aset safe haven Jepang ya. Di tengah ketidakpastian krisis di Ukraina ya. Jadi di sini kita lihat nanti pergerakan untuk level resisten terjauh. Kita juga akan mencoba mengantisipasi ya apabila ingin mencari pergerakan reversal ya. Kita lihat di sini untuk rilis data ekonomi Jepang ya dan penggerak pekan ini. Yang pertama adalah di hari Selasa pukul 6.30 dilaporkan laporan untuk employment rate ya. Ini kemudian BOJ Summary Opinion ya. Ini di hari Selasa pukul 6.50 ya. Ini selisih 20 menit ya dari berita employment rate. Kemudian di hari Rabu kembali akan melaporkan laporan Jepang Retail Sales ya. Di pukul 6.50 waktu Indonesia Barat. Kemudian di hari Kamis ada Premlin Industrial Production ya. Di pukul 6.50 waktu Indonesia Barat. Kemudian Jepang tangkan manufaktur indeks ya. Ini dirilis di hari Jumat pukul 6.50. Kemudian dilanjutkan untuk final manufaktur PMI di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kan untuk rilis berita di Jepang ya. Yang akan mempengaruhi pergerakan mata wangi Jepang. Kemudian kita lihat di sini untuk level resisten dan support dalam pekan ini. Diperkirakan untuk level resisten tertinggi ada di 124.00. Kemudian untuk level support ada di 120.00 ya. Ini pergerakan dalam minggu ini ya untuk mata uang Yen Jepang. Kita lanjut di mata uang Australia. Oke pergerakan untuk di mata uang Aussie dollar ya. Ini kita lihat dalam minggu lalu ini sempat terjadi kenaikan dan stokastik oskalator sudah masuk di area overbought. Ini dulunya diantisipasi pergerakan untuk kenaikannya. Dalam minggu ini diperkirakan untuk mata uang Aussie trader dollar berpeluang bergerak turun ya. Dalam jangka pendek di tengah outlook penguatan dolar Amerika Serikat ya. Dan kekuatan pasar terhadap lonjakan kasus COVID-19 yang ada di Tiongkok. Ini yang merupakan rekan dagang utama di Australia ya. Ini di Mas Padai. Pergerakan kita bisa manfaatkan pergerakan untuk indikator stokastik oskalator ya. Ini yang sudah over di atas 70%. Ini bisa kita manfaatkan untuk terjadi counter trend pembalikannya atau koreksinya. Dan untuk berita-berita pekan ini yang perlu diperhatikan berita ekonomi ya. Yang pertama adalah di hari Selasa pukul 7.30 waktu di Jawa Barat. Australia akan melaporkan laporan untuk retail salesnya ya. Kemudian di hari Kamis pukul 7.30 ini Australia akan melaporkan untuk building approval-nya ya. Kemudian untuk di waktu yang sama ini kembali melaporkan untuk Australia private sector kredit ya. Dan di hari Kamis ada dua berita dari negara Tiongkok ya. Yang melaporkan laporan untuk manufaktur PMI di pukul 8.00 dan non-manufaktur PMI ya. Yang karena di sini akan tentu berpengaruh ya pergerakan berita dari Tiongkok yang menyebabkan pergerakan untuk matawang ausi dolar akan bergerak ya. Kemudian di hari Jumat pukul 8.45 ini kembali dari negara Tiongkok ya. Akan melaporkan untuk check-in manufaktur PMI ya. Ini juga akan menjadi penggerak untuk matawang ausi terhadap dolar Amerika. Dan di pekan ini kita perhatikan untuk level resistance dan support dalam pekan ini. Yang paling tinggi ada di level 077.00 ya. Ini pergerakan untuk level resistance minggu ini. Dan untuk level support ada di 073.70 ya. Ini pergerakan untuk matawang ausi terhadap dolar Amerika Serikat. Oke secara overall pergerakan untuk euro, monstrelink, ausi maupun ya Jepang dipergerakan dalam pekan ini masih dalam tren penurunan ya atau pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat karena masih ada outlook untuk penguatan dolar Amerika Serikat. Dan juga market akan menunggu berita besar di akhir pekan ini yaitu di Jumat minggu pertama yaitu adalah berita non-vampiral dari Amerika Serikat. Sebagian untuk weekly outlook untuk matawang forex. Oke selanjutnya kita akan masuk di indeks saham ya terutama untuk indeks saham Asia yaitu saham Nike Jepang. Kita perhatikan di sini pergerakan untuk indeks Nike Jepang ya dalam dua pekan terakhir berbanding terbalik dengan matawang yen Jepang ya yang sempat mengalami pelemahan justru untuk dua minggu kebelakang kemarin ya untuk indeks Nike justru mengalami tren kenaikan ya. Kita perhatikan dari sini dari senggi teknikal walaupun pagi tadi ada terjadi sedikit koreksi ya ini kita lihat dari senggi teknikal ini masih ada di atas garis moving every 20 ya ini mengindikasikan adanya tren kenaikan kemudian ditambah lagi dari stokasi koskelator ya ini juga masih ada tren kenaikan dalam pekan ini. Oke kita perhatikan berita apa yang akan berpengaruh kepada pergerakan untuk indeks Nike Jepang. Indeks Nike Jepang berperluang bergerak turun ya di dalam jangka pendek di tengah kegugupan pasar ya terhadap krisis Ukraina. Namun penurunan dapat terbatas jika matawang yen melemah serta kebijakan pelonggar pembatasan aktivitas karena virus COVID-19 yang ada di Jepang. Karena tren penurunan jumlah kasus aktif ya. Oke ini dibahas padai sedikit ada perbedaan untuk pergerakan minggu ini ya dari senggi teknikal walaupun masih menunjukkan tren kenaikan kita juga harus memperhatikan juga bagaimana pergerakan mata uang yen Jepang yang tentunya akan berpengaruh sekali pada pergerakan indeks Nike di pekan ini ya. Yang perlu diperhatikan pergerakan dalam pekan ini yaitu yang pertama adalah pergerakan untuk dolar yen Jepang kemudian pergerakan pasar ekuitas global ya seperti indeks Dojun ya ini juga Nasdaq juga kita di Wall Street ini juga menjadi pertimbangan kita untuk melihat pergerakan indeks saham di Asia ya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah perkembangan geopolitik yang ada di Ukraina ya yang tentunya akan berpengaruh pada aset-aset berisiko seperti indeks saham Nike ya. Kemudian berita-berita yang ada di negara Jepang yang juga harus diperhatikan yang pertama adalah Employment Rate ya di hari Selasa pukul 6.30 kemudian BOJ Summary Opinion ya di hari Selasa pukul 6.50 ya kemudian untuk Jepang Retail Sales di Rabu pukul 6.50 kemudian di Kamis 6.50 ya Pramblin Industrial Production dan juga di hari Jumat ada dua berita ya Tangkan Manufacture Index dan Final Manufacture PMI ya Berita-berita tersebut yang tentunya akan menjaga menjadi penggerak market untuk indeks Nikke ya Pergerakan untuk indeks Nikke di pekan ini ya diperkirakan ada di level resistant yang pertama adalah di 29.500 ya untuk level tertinggi dalam pekan ini apabila terjadi kenaikan ya kemudian untuk level support bawah ada di level 26.500 ya ini adalah pergerakan dalam pekan ini untuk indeks Nikke ya ini yang perlu diperhatikan kemudian kita lanjut di indeks saham Hong Kong atau Hanseng ya Oke pergerakan untuk indeks Hanseng kemarin minggu lalu sempat terjadi koreksi penurunan setelah dua minggu yang lalu sempat terjadi koreksi kenaikan yang cukup tinggi ya setelah mencapai harga terlendahnya ya ini kita lihat di sini pergerakan untuk minggu ini ya diperkirakan untuk indeks Hanseng berpeluang bergerak turun ya ini dalam jangka pendek di tengah sentimen menghindari aset-aset bersiku yang disebabkan oleh krisis yang ada di Ukraina ya sentimen lain yang ada di pembahani indeks pekan ini yaitu adalah kekuatan pasar terhadap lonjakan kasus COVID-19 yang ada di Tiongkok ya yang menjadi penggerak untuk pekan ini untuk indeks Hanseng yaitu adalah pasar ekuitas global ya kemudian yang kedua adalah perkembangan COVID-19 yang ada di Hong Kong ya kemudian perkembangan geopolitik yang ada di Ukraina dan juga beberapa berita-berita dari negara Tiongkok ya seperti manufaktur PMI, non-manufaktur PMI dan teksi manufaktur PMI ya yang dirilis di hari Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat dan kemudian di hari Jumat pukul 8 lebih 45 waktu Indonesia Barat dan pergerakan untuk pekan ini indeks Hanseng ya diperkirakan di 23 ribu ya ini di sini dan kemudian untuk support bawah ada di area 20 ribu ya ini yang menjadi ring trading untuk indeks Hanseng di pekan ini ya oke dan untuk indeks Hanseng ya terutama di indeks Hanseng Asia ya diperkirakan pekan ini masih dalam trend penurunan ya baik indeks Miki maupun indeks Hanseng oke selanjutnya kita masuk di pergerakan market komoditi ya kita mulai dari komoditi emas ya oke yang pertama adalah pergerakan untuk komoditi emas ya minggu lalu sempat terjadi koreksi kenaikan kembali ya ini jadi untuk pekan ini ya diperkirakan untuk harga emas ya diperkirakan berpeluang bergerak naik ya di dalam jangka pendek di tengah sentimen permintaan akan aset-aset safe haven yang dibicu oleh ketidakpastian krisis antara Ukraina dan Rusia ya namun kenaikan dapat terbatas dibalik obluk penguatan dolar Amerika Serikat dan tingkat tingginya tingkat imbal hasil obligasi Amerika Serikat ya karena pesan yang cenderung hokis dari pejabat The Fed ya pekan ini fokus pasar akan tertuju kepada data non-farm employment change Amerika Serikat ya di hari Jumat akhir pekan tentunya beberapa berita-berita yang menjadi penggerak untuk pekan ini yaitu adalah dimulai di hari Senin pukul 19.30 waktu Indonesia Barat yaitu adalah laporan Good Trade Balance ya ini kemudian dilanjutkan di hari Selasa pukul 21.00 waktu Indonesia Bayat ini adalah Geotest Job Opening ya kemudian di pukul 21.00 waktu yang sama ini juga akan melaporkan untuk customer confidence ya ya kemudian di hari Rabu seperti biasa akan melaporkan laporan ADP non-farm employment change ya di pukul 19.15 waktu Indonesia Barat kemudian di hari Rabu juga masih melaporkan untuk final GDP di pukul 19.30 kemudian di hari Kamis ada cukup banyak berita ya empat berita ya ini yang akan melaporkan laporan untuk US Corp PCI ya ini kemudian employment claim personal spending dan cicago PMI ya ini yang akan dirilis di hari Kamis ya kemudian di akhir pekan di hari Jumat ini yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar ya ini akan merilis berita di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ya yaitu laporan untuk non-farm employment change ya ini juga dilanjutkan di pukul 21.00 ya satu lagi laporan dari Amerika Serikat yaitu ISM Manufaktur PMI ya dan pergerakan untuk commodity mass dalam pekan ini ya diperkirakan ada di rings resisten tertinggi di 2060 ya ini pergerakan untuk minggu ini kemudian untuk area support bawah ada di 1.845 ya untuk pergerakan dalam pekan ini untuk commodity emas ya oke kita lanjut di commodity oil ya oke kita lihat di commodity oil minggu lalu sempat terjadi koreksi kembali mengalami kenaikan ya disini untuk pekan ini diperkirakan untuk minyak akan berpeluang bergerak naik ya di dalam jangka pede di tengah sentimen kekhawatiran mengetatnya suplai minyak global ya karena krisis di Ukraina ya namun kenaikan dapat terbatas jika pasar dapat kabar baik ya dalam negosiasi nuklir Iran ya dan jika menyusutnya cadangan minyak mentah di Amerika Serikat seperti biasa laporan-laporan yang mempengaruhi pergerakan mingguan dalam perdagangan minyak ya itu adalah crude oil inventory dari API di Rabu pukul 2 lebih 30 waktu Indonesia Barat kemudian dilanjutkan malam hari crude oil inventory dari EIA ya di hari Rabu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat dan tidak ketinggalan di akhir pekan aktivitas rig dari Baker Hux ya di pukul 00.00 waktu Indonesia Barat dan pergerakan untuk pekan ini untuk commodity oil diperkirakan di 120.00 dolar per barrel untuk resistance atas kemudian untuk level support bawah ada di 102.00 dolar per barrel ya demikian untuk pergerakan commodity ya baik untuk commodity muas dan commodity oil diperkirakan pekan ini dalam trend penaikan oke oke demikian untuk review weekly outlook minggu ini ya di periode 28 Maret sampai di 1 April tahun 2022 oke sebelum saya akhiri saya akan memberi samari untuk pergerakan market minggu ini kita awali dari commodity mas harga mas berpeluang bergerak naik di dalam jangka pendek di tengah kekhawatiran terhadap krisis ukraina namun kenaikan dapat terbatas di balik outlook penguatan dolar AS dibalik pesan yang autis dari the Fed kemudian untuk harga bijak berpotensi bergerak naik di dalam jangka pendek di tengah kekhawatiran mengetatnya suplai global namun kenaikan dapat terbatas jika pasar dapat kabar baik mengenai jangka pendek karena outlook penguatan dolar AS dan ketidakpastian krisis di ukraina untuk matawang post-telling dolar berpeluang bergerak turun di dalam jangka pendek karena outlook penguatan dolar AS dan ketidakpastian akan krisis di ukraina kemudian untuk dolar Yen Jepang berpeluang bergerak naik di dalam jangka pendek karena outlook penguatan dolar AS dan sikap dovis bank of Jepang. Namun waspadai permintaan aset safe haven Yen Jepang karena krisis di Ukraina. Kemudian untuk mata uang AUSI dolar, ini berpeluang bergerak turun di dalam jangka pendek di tengah outlook penguatan dolar Amerika Serikat dan kekhawatiran lonjakan kasus COVID-19 yang ada di Tiongkok. Kemudian untuk indeks Niky berpeluang bergerak turun di dalam jangka pendek karena krisis di Ukraina, namun dapat terbatas di tengah outlook pelemahan Yen Jepang dan pelonggaran pembatasan aktivitas COVID-19 yang ada di Jepang. Kemudian yang terakhir adalah indeks Hanseng berpotensi bergerak turun di dalam jangka pendek karena krisis di Ukraina, serta kekhawatiran pasar terhadap lonjakan kasus COVID-19 yang ada di Tiongkok di akhir-akhir ini. Demikian untuk summary pergerakan market dalam satu minggu ke depan, di periode 28 Maret sampai 1 April di tahun 2022. Semoga informasi yang saya berikan melalui weekly outlook ini bisa bermanfaat untuk bisa dimanfaatkan dalam perdagangan dalam satu pekan ke depan. Oke, saya ucapkan sukses untuk trading Anda di pekan ini. Sampai ketemu kembali di weekly outlook selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati.